Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Jawa Tengah akan dimulai di Kota Tegal pada 23 April mendatang. Sementara penerapan PSBB di Kota Semarang masih dalam kajian. Ganjar menginstruksikan Pemkot Tegal segera memberi laporan kesiapan logistik, transportasi, sosial ekonomi hingga keamanan setelah ditetapkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB oleh Kementerian Kesehatan terhitung sejak 23 April hingga 23 Mei. Di sisi lain, Ganjar juga meminta pemerintah Kota Semarang untuk menghitung kemungkinan pemberlakuan PSBB. Mengingat jumlah kasus positif virus corona tertinggi di Jawa Tengah adalah Kota Semarang yang mencapai 120 kasus. Dan dikirimkan kota Tegal untuk bisa PSBB. Kita dapat saja. Akan mulai kapan tahu tadi Pak? Ya? Mulai kapan itu? Belum tahu, nanti saya akan cek. Hanya-hanya tadi kontak dengan laki-laki kota untuk mengonfirmasi apokasitas dari petuguran ini. Saya sampaikan, baru saja Pak Ibu, tolong saya diberikan laporan persiapan-persiapannya, ya. Untuk logistiknya, untuk keamanannya, untuk transportasinya, sosial ekonominya, sampai keamanannya. Belum, belum. Yang lain belum. Tapi saya kira harus dicermati Kota Semarang. Kota Semarang dicermati betul-betul. Agar semua mengerti, karena malam itu kafe-kawe masih banyak yang mau kram. Pagi hari, hari ke-25, saya tiap hari keliling. Pagi tadi, hari ke-25, saya berkeliling tiap hari untuk ngejek. Dan itu suasana kramnya.